Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Wahyu Sdeti Dimana pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di kebun Kapulaga Milik Bapak Gundo Dimana disini Kapulaga ini Ditanam di tanah yang sangat lincat ya Dan disini saya ingin mengetahui Seberapa bagusnya bunganya Karena untuk saat ini Katanya bunganya itu bagus banget Namun sebelum kita berlanjut Untuk melihat ini tanaman Kapulaga Milik Bapak Gundo Terlebih dahulu Untuk kawan ku dan sobat ku Dimanapun kalian berada Pastinya support terus channel Wahyu Sdeti Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar tentunya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Wahyu Sdeti Nah disini karena saya senang sekali mendatangi lahan-lahan milik saudara atau teman-teman saya Karena disini saya lagi belajar intinya ya Untuk melihat cara pola bertaninya dari teman-teman Nah disini tentunya apabila saya sudah mendapatkan Dan saya bagikan pula ke teman-temanku Atau sobatku yang ada Dimanapun kalian berada Yuk kita langsung saja Lihat kerumpunnya ini Kapulaga milik Bapak Gundo Nah seperti inilah keadaan kebun milik Bapak Gundo Dimana daunnya memang tidak hijau-hijau banget Namun kita akan mencoba melihat kerumpunnya Karena katanya bunganya itu sangat banyak Nah disini karena ada di tanah linjat Nah itu masih berair pula Dan disini langsung saja kita menengok ke kerumpunnya Nah itu Ternyata bunganya itu sangat-sangat banyak ya Nah itu itu Ternyata bunganya jos banget ini milik Bapak Gundo Nah itu itu Namun disini karena ini tanah linjat Jadi memang bunganya itu tidak bisa panjang-panjang Nah itu Jadi kelebihan atau kekurangan Dalam penanaman kapulaga Apabila ada di tanah linjat Nah ini seperti itu Memang apa ini anak atau solornya ini Bisa banyak banget Nah itu Namun kalau untuk bunga itu Kecil-kecil seperti ini bunganya Nah itu itu Nah ini Jadi Nah disini saya mendapatkan Apa ini Pengalaman Tentunya memang Kalau menanam kapulaga Ada di tanah linjat itu Bunganya bisa juga seperti Di tanah yang kempur Namun sedikit ini Ada kekurangan Yaitu tidak bisa Panjang-panjang bunganya Yaitu Bunganya itu Pendek-pendek Nah seperti itu Nah jadi untuk teman-teman Kesimpulannya Setelah saya ini melihat-lihat Kapulaga Milik Bapak Gundo Disini saya mendapatkan pengalaman Yaitu intinya Kalau menanam kapulaga Di tanah linjat Walaupun bunganya itu Bisa banyak Namun bunganya itu Pendek-pendek banget Tidak bisa memanjang Seperti Kapulaga yang ditanam Pada kebun-kebun Yang tanahnya itu Kempur Nah saya rasa Pertemuan pada kesempatan kali ini Sekian dulu Mudah-mudahan kita selalu Diberisikan kesehatan Bisa berjumpa kembali Di video berikutnya Salam Tani Salam Santun Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton